Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya teman-teman semua Oke di depan saya sudah ada Televisi LED Merak LG dengan ukuran 32 inci Serinya 32LB530A Dengan kerusakan suaranya normal Sementara gambarnya gelap Atau tidak ada gambar sama sekali Oke dan pada video kali ini Saya akan berbagi bagaimana cara akurat Dalam menentukan kerusakan lampu backlight Karena saya sudah berulang kali ya Menggunakan alat tester Yaitu tester backlight seperti ini Yang saya buat sendiri pakai trafo Ataupun yang dibeli pun sama saja Yang pakai 2 buah trafo Ataupun yang auto Itu tidak akurat ya Karena begitu kita cek Di soket ini Ini sudah saya lepas ini Ini soket backlight Coba kita shoot disini Ini adalah blok PSU dan juga inverter Ini soketnya disini Tadi sudah saya lepas Oke kadang kita bingung apakah inverternya yang rusak Ataukah backlightnya yang rusak Caranya adalah kita lepas ini Kalau kita menggunakan alat backlight tester seperti ini Ataupun yang lainnya ya Itu sama sekali tidak akurat Untuk menentukan backlight tersebut mati atau tidak Karena dari pengalaman saya yang sering Backlightnya tetap nyala ya Kita tes Padahal backlight tersebut Sebenarnya rusak Namun tetap nyala Oke akan saya praktekan disini Oke kita cek lampu di dalam Tanpa membongkar panel Dengan backlight tester ini Terlebih dahulu Ini cara yang tidak akurat ya Kita saksikan Ini nyala backlightnya ya Kita lihat disini ada cahaya putih Ini backlight menyala Ini posisi mati Jelas sekali ya Saat kita mengecek menggunakan backlight tester Lampu di dalam menyala Namun saat kita pasang disini Oke kita pasang di inverternya disini Kita coba colokin Perhatikan disini Jelas sekali lampu tidak nyala Padahal semua mesin disini sudah bekerja ya Termasuk mainboard juga sudah bekerja Dan bagaimana cara akuratnya Caranya kita gunakan lampu kodok disini Lampu backlight kodok ini ya Ini adalah lampu sebagai acuan untuk mengukur Sebuah inverter bekerja atau tidak Dan backlight yang di dalam mati atau tidak Caranya kita kasih kabel seperti ini Positif negatifnya Ini kita gunakan Backlight kodok yang isi 9 Oke caranya kita pasang disini Disini kita lepas Soket yang menuju backlight Lalu untuk kutub positif Tegangan backlight Kita pasang di kutub positif Inverter disini Dan untuk kutub negatif juga Dipasang di Negative inverter Output inverternya Sama saja ya Yang menuju lampu backlight aslinya ini Oke sudah seperti ini Jelas sekali tadi ya Kita sudah mengetesnya Bahwa lampu backlight ini Kita tes pakai backlight tester Menyala Lampu yang di dalam TV ini Aslinya Namun saat kita Pasang di inverternya Lampu tidak menyala Dan langsung saja kita coba Ini cara yang sangat akurat teman-teman Karena saya sudah sering mengalami Yaitu backlight Yang kita tes pakai backlight tester Ternyala Namun kita pasang di inverter Tidak nyala Oke begini caranya Kita colokin Dan berhasil nyala Terang sekali ini Begini caranya ya Jelas sekali bahwa TV ini Backlightnya mati Atau rusak ya Lebih tepatnya rusak Karena kalau dibilang mati Kita tester pakai Backlight tester seperti ini Dia masih bisa nyala Namun saat kita pasang di Inverternya Dia tidak mau nyala Oke caranya seperti ini Ini adalah cara yang sangat akurat Kita matikan dulu TV nya Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Sukses untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh